Salam sahabat hidup sehat, seminar kesehatan dan pola hidup ini dipersembahkan oleh hidupsehat.org, CMC Jakarta dan Kanker Support Center. Pertama kali saya kenal Newstart, itu tahun 2015 waktu ikut health camp yang pertama kali. Sebelumnya itu saya punya pankreatitis, jadi diangkat, waktu diangkat, dari batu empedu operasi, ternyata komplikasi masuk satu ke saluran empedu, jadi pankreatitis. Dokternya sudah bilang, kalau pankreatitisnya sudah sembuh itu menuai, jadi akan merusak dari atas sampai ke bawah, jadi mana yang dirusak. Waktu itu amelase lipase saya 3600, orang normal itu 60. Dokter bilang ke keluarga, biasanya pasien seperti ini itu lewat, karena sangat tinggi, badan saya sudah kuning semua. Tapi puji Tuhan, dalam semalam turun jadi 100, dokternya pun kaget. Saya percaya itu mujizat Tuhan. Nah setelah itu, saya punya spasmophilia, itu masalah di syaraf. Kemudian dokter mendiagnosa punya MS, MS itu multiple sclerosis. Nah untuk memastikan punya enggaknya, tesnya cuma diadanya di Amerika. Jadi saya belum pernah tes untuk membuktikan positif tidak, tapi semuanya mengarah ke situ, itu enggak ada obatnya. Kemudian saya punya kelainan jantung, aneurisma septum. Jadi bentuk jantung, maksudnya katup kiri kanan lurus, punya saya ada lubangnya. Jadi saya enggak boleh ngeden. Mau buang air besar pun saya tidak boleh ngeden. Takutnya begitu saya ngeden masuk udara ke dalam bisa struk. Saya pernah struk dua kali. Nah kemudian saya punya thalassemia, apalagi saya lupa. Jadi ada penyakit yang saya punya itu, banyaknya itu penyakit langkah dan enggak ada obatnya. Nah untuk jantung saya, saya bisa tiba-tiba struk. Jadi saya tidak punya darah tinggi, enggak punya kolesterol. Nah dengan penyakit yang begitu banyak, untuk kemungkinan punya anak itu dokter bilang, kecuali bayi tabung dan mujizat Tuhan. Sebelum sakit, saya kondisinya sehat, tapi Tuhan enggak kasih anak. Malah setelah sakit, saya tunggu sembilan tahun, pas saya struk kedua kali saya keluar rumah sakit, saya hamil. Dokternya kaget, dokter kandungnya kaget dan dokternya bilang, tidak usah diapa-apain bu, dengan harapan ini anak keluar sendiri. Kenapa keluar sendiri? Karena waktu struk kedua kali saya di CT scan, di X-ray, di MRI, jadi macam-macam kena radiasi. Jadi orang sehat pun dengan kena X-ray aja anaknya bisa cacat. Jadi dokter pernah sempat suruh saya pilih, mendingan dikeluarin deh bu. Saya bilang tidak, Tuhan kasih mujizat ke kita itu enggak pernah bercanda. Nah waktu itu dengan deg-degan, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, sampai dokter bilang, oke anaknya di dalam tumbuh, tetapi kalau misalnya tiba-tiba ibu merasakan sesuatu yang enggak baik, anaknya harus dikeluarkan, jadi anaknya harus ngalah. Terus kemudian sampai bulan ke-8 dokternya bilang anaknya sehat, tapi harus sesar. Karena saya enggak boleh ngeden. Tapi saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan saya maunya normal. Pas hari di mana saya harus janji sama dokter untuk jadwal sesar, Tuhan punya rencana. Tiba-tiba saya melahirkan anak ini normal. Jadi pas lahir dokternya yang nangis, bukan saya yang nangis. Karena dokternya bilang, hidup ibu itu mujizat Tuhan semua. Yang secara medis enggak bisa hamil, karena saya punya PCOS juga. Kan itu sel telurnya kecil-kecil, kayaknya enggak mungkin. Tapi Tuhan kasih mujizat, saya bisa hamil dan melahirkan anak dengan selamat dan sehat. Nah, untuk semua itu, saya selain makan makanan sehat, kalau saya bilang saya makan makanan sehat, bukan cuma itu. Jadi yang dilakukan juga New Start seperti yang ibu Evi bilang. Jadi di situ selain nutrisi, kita juga harus jemur matahari. Untuk New Start selengkapnya, bisa tanya ke ibu Evi atau ikut setiap seminar yang diadakan di sini. Nah, selain itu anak ini, karena saya punya thalassemia, anak ini punya thalassemia. Nah, kalau bapak ibu tahu thalassemia itu kalau kita punya, di anak kita itu lebih dari kita. Jadi bukan lebih sedikit, lebih banyak. Di dia itu lebih banyak. Kalau setiap bulan saya bawa Max ini ke dokter anak, itu dokter anak hematologi, yang darah. Jadi kalau saya ke dokter anak, pertama kali saya stres. Kenapa? Anak-anak lain itu yang cancer, yang tumor, yang thalassemia pun banyak. Setiap bulan mereka itu ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu dua kali, transfusi darah. Karena HB mereka akan drop kalau enggak. Nah, Max juga pernah dokternya bilang, bu siap-siap transfusi ya. Saya bilang enggak, saya enggak mau. Enggak ada obatnya untuk naikin HB, selain transfusi darah. Nah, kalau tidak mau transfusi darah, nanti HB-nya rendah, itu anaknya itu istilahnya itu bisa bodoh. Karena HB-nya rendah, anaknya enggak mungkin aktif. Tapi ini anak bisa aktif seperti ini. Ini anak, saya juga terapkan dia new start. Jadi dia juga minum jus, apa yang saya minum, dia minum. Jemur matahari, dia juga jemur. Bahkan dia lebih hebat makan makanan sehat daripada saya atau bapaknya. Dia bisa makan sayur mentah, bawang bombay mentah, kol mentah. Pak Reh pun dia makan, bapaknya malah enggak mau. Jadi di sini saya mau bilang ke bapak ibu semua, apapun sakitnya kita, Tuhan pasti punya rencana untuk kita. Nah, selain bapak ibu belajar makanan sehat, coba ibu, bapak ibu terapkan yang namanya new start. Semuanya diterapkan, jadi semuanya itu saling berkaitan. Jadi kalau kita sudah makannya sehat banget, masih stres, ya enggak bisa juga. Kita yang harus mengendalikan diri kita. Jadi itu saja. Audio ini dipersembahkan oleh CNC Jakarta dan hidupsehat.org. Sebuah website yang didedikasikan untuk memberikan informasi mengenai pola hidup sehat. Jika Anda ingin mendengarkan lebih lanjut mengenai seminar kesehatan ini, Anda dapat datang ke seminar Sehatku. Atau mendapatkan informasi lebih lanjut di hidupsehat.org.